Hai, jumpa lagi dengan Taro Lai dalam session whiteboarding ini. Kali ini saya akan membicarakan mengenai patching. Patching, pada awal mulanya, istilah itu kembali lagi pada zaman dahulu para, kalau orang membuat aplikasi menggunakan punch cards. Jadi, ada suatu kartu yang dibolong-bolongin di mana orang membuat program berdasarkan dari sisi bolong-bolong yang dibuat dalam kartu itu. Nah, kadang-kadang dalam pembuatan program itu terjadi suatu kesalahan. Untuk menutupin kesalahan itu biasanya ditempelin semacam sticker, itulah asal mulanya istilah dengan patching. Jadi, kartunya itu ditempelin sticker patch. Nah, hal yang sama itu terjadi juga dengan industri software modern. Di mana software modern sekarang ini sedemikian luas, kompleks, sehingga terjadinya suatu kesalahan ataupun error dari suatu aplikasi itu adalah hal yang umum. Oleh karena itu, diperlukan suatu perbaikan dari sisi aplikasi itu. Itulah yang disebut dengan patch. Nah, patch itu terdiri atas beberapa bagian. Ada yang disebut dengan critical patch. Ada juga yang disebut patch yang berlaku untuk masalah dengan keamanan. Itu yang disebut dengan security patch. Siapa saja yang mengeluarkan patch? Pertamanya itu adalah vendor dari sisi operating system. Contohnya Microsoft, Solaris, Linux, BSD, dan apapun juga dari sisi sistem operasi yang ada. Nah, application vendor itu juga bisa menerbitkan patch. Seperti kita ketahui kalau kita menggunakan aplikasi Zoom, Microsoft Office, ataupun aplikasi anything. Jadi, aplikasi pun juga ada suatu patch-patch yang perlu di-install. Nah, yang menjadi perhatian itu adalah patch itu adalah terutama dari sisi security. Karena patch yang untuk dari sisi security itu adalah patch yang sangat penting untuk segera di-apply. Karena aplikasi yang tidak dilakukan patch dari sisi security itu berarti terdapat non-security issue yang harus segera ditutupin. Nah, untuk melakukan patch itu dibutuhkan suatu sistem yang disebut dengan patch management. Patch management sangat dibutuhkan karena untuk melakukan patch secara manual itu sudah rasanya sudah sulit untuk dilakukan. Kalau dilakukan secara manual. Terutama perusahaan-perusahaan yang sangat besar, punya desktop ataupun host yang sangat banyak. Belum lagi kalau kita ngomong dari sisi geografis, tersebar di mana-mana. Terutama sekarang jamannya pandemi ini, ada work from home. Jadi, aplikasi-aplikasi itu ada di peralatan-peralatan endpoint yang ada dibawa oleh karyawan yang tersebar di mana-mana. Kalau dulu masih terkumpul di kantor, karyawan kerja di kantor. Tapi dengan kondisi pandemi sekarang ini, peralatan-peralatan yang dipakai untuk kerja itu sudah dibawa pulang. Jadi, karyawan sudah kerja di rumah. Oleh karena itu, tantangannya itu juga makin luas. Sehingga dibutuhkan suatu patch management. Bagaimana sih sebetulnya suatu patch management itu yang terjadi? Yang pertama itu adalah perlunya adanya suatu visibility. Seperti kita ketahuin, patch itu sangat banyak. Ada yang berkaitan dengan operating system. Seperti kita ketahuin operating system, contohnya Windows. Itu ada Windows 7, Windows 10, Windows 11, belum lagi kalau kita ngomong server. Ada server 2008, 2003 mungkin masih ada, 2008, 2016, 2019, dan sebagainya. Dan hampir tiap bulan, Microsoft juga menerbitkan suatu patch. Patch, kalau terjadi ada suatu patch yang muncul, kita harus melihat dari sisi visibility. Patch ini related ke desktop yang mana, endpoint yang mana, server yang mana. Yang harus segera di-apply dengan patch tersebut. Nah, kita membutuhkan suatu visibility. Mana saja yang applicable terhadap patch yang dimaksud. Nah, itu lah menjadi tantangan kenapa tidak bisa dilakukan secara manual. Kita membutuhkan suatu aplikasi patch management. Di situlah kita membutuhkan patch management seperti BigFix, Landesh, dan sebagainya. Jadi, banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk melakukan patch management. Nah, selain dari sisi visibility, seperti yang saya sampaikan tadi itu mengenai relevansinya, dan sebagainya. Kita harus melakukan prioritas. Karena apa? Boleh dibilang patch demikian banyak, kita nggak tahu mana lagi yang harus kita melakukan prioritas. Mana yang harus di-install. Dan yang di-install itu mana, endpoint ataupun server mana dulu yang harus di-install. Karena kita juga tidak bisa sekaligus membabih utah saja, langsung apply semuanya. Terutama, jika targetnya sangat banyak. Kita perlu melakukan prioritizing. Baru kita melakukan patch-nya itu sendiri. Nah, pada saat melakukan prioritizing itu, banyak juga kita akan mengutamakan patch yang kritikal, dan segera di-apply terhadap endpoint ataupun server yang sangat kritikal. Jadi, itulah menjadi pentingnya kenapa suatu patch itu membutuhkan patch management pada saat melakukan implementasinya. Demikian sesi kali ini. Bersama saya, Tarolai. Terima kasih.